Ada tiga tanaman di mana jika Anda tanam tanaman ini di depan tempat usaha atau di depan toko usaha Anda Nah insya Allah ini bisa menangkal usaha rumah beserta penghuninya dari serangan sandat tanah kuburan Nah tiga tanaman ini apa saja silahkan simak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa semoga kita semua sangat kiasa berikan kesehatan, berikan kelancaran dan keberkahan Dan dijauhkan dari balap maupun musibah Amin Nah jumpa lagi dengan saya Aba Ramdhani Masih membahas seputar tanah kuburan Nah beberapa hari yang lalu di media sosial saya yaitu di tiktok Ini sangat ramai sekali membahas tanaman yang bisa menangkal sangta tanah kuburan Nah jika Anda sudah follow akun tiktok saya Nah pasti tahu Tanaman apa saja yang akan saya share Namun di tiktok Namun di media sosial saya yaitu di tiktok Tidak saya jelaskan secara gamblang Nah di video ini akan saya bahas sedikit panjang Biar jelas untuk Anda semuanya Saudaraku Nah untuk Anda yang belum follow akun tiktok saya Silahkan Anda bisa cari saja di pencarian tiktok Dengan kata kunci Pakar penglarisan Aba Ramdhani Nah disitu sudah saya share Banyak hal Tentang pelarisan Sandat pelarisan Dan lain sebagainya Nah langsung saja berikutin adalah tanaman yang jika Anda tanam Di depan tempat usaha Atau di rumah Anda Nah ini bisa melindungi usaha Anda Dari serangan santai tanah kuburan Nah yang pertama adalah tanaman kelor Ya tanaman atau pohon kelor Nah ini adalah jenis tumbuhan Dengan batang ke atas Nah ini bisa mencapai Ya kurang lebih 7 sampai 9 meter lah Daunnya itu kecil Berbentuk bulat Agak lonjong Keampuhan daun kelor ini sebagai penangkal sandat Tanah kuburan Dan jenis sandat yang lainnya Ini bisa untuk menangkal Nah daun kelor ini dipercaya Dapat menghancurkan berbagai jenis energi negatif Seperti sandat Tendam Dan balat Bahkan daun kelor ini dipercaya Bisa meluluhkan ilmu kebal Ya tentu Anda pernah ya mendengar Bahwa orang yang mengenakan susu Nah ini tidak boleh makan daun kelor Nah salah satu penyebabnya Daun kelor ini bisa melunturkan Energi susu tersebut Nah lanjut yang kedua adalah Pohon bidara Nah pohon bidara ini sangat kental Dengan aroma mistisnya Banyak ritual yang terkadang itu memerlukan daun bidara ini Saat saya itu meritualkan Benda pagar goib Nah maka daun bidara ini termasuk Salah satu Kuburan penya Ya karena daun bidara ini terkenal Di kalangan Praktisi rugia Nah daun bidara ini tidak kalah Dengan daun kelor Nah daun bidara juga dipercaya Berhasil untuk menangkal sandat Tanah kuburan Ya selain dipakai untuk Mengusir keberadaan jin Ya dari tubuh manusia Nah lanjut yang ketiga adalah Tanaman sirih Walaupun dianggap tidak sekuat daun Gelor Energinya Namun daun sirih ini dipercaya juga Punya kemampuan Untuk menangkal Sandat tanah kuburan tersebut Nah itulah tiga tanaman Yang daunnya itu dipercaya Dapat menangkal sandat tanah kuburan Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan Berkaitan dengan Tiga tanaman Yang bisa menangkal sandat tanah kuburan tersebut Nah jika ada yang ingin ditanyakan Atau anda ingin konsultasi Monggo Anda bisa menghubungi saya Di nomor yang Sudah tertera di deskripsi video ini Monggo Lalu jangan lupa anda subscribe channel ini Karena masih banyak sekali video menarik Yang saya mau anda lewatkan Saya Baramdhani Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah Resulullah Allah ya ra'bam Allah ya ra'bam Allah ya ra'bam Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menikmati